Arsenal harus takluk 1-2 dari Brighton & Hove Albion di Emirates Sabtu malam kemarin. Kekalahan tersebut membuat Arsenal yang baru bermain 30 kali tertahan di peringkat kelima. Tertinggal 3 angka dari Tottenham yang berada di posisi 4 kelas men. Namun dari kekalahan tersebut terdapat tanda tanya besar bagi para penggemar. Dimana Granit Saka yang biasanya bermain di tengah tetapi pada pertandingan tersebut dia malah diberi posisi sebagai back kiri. Keputusan Arteta memindahkan playmaker Granit Saka menjadi back kiri ini membuat lini tengah Arsenal jadi kurang solid dikarenakan Thomas Artei yang biasa menjadi pemain jangkar juga absen di pertandingan itu. Arteta lebih memilih trio Albert Sambi Lokonga, Emile Smithrow, dan Martin Odegaard di tengah lapangan. Hasilnya, The Gunners kesulitan mengontrol permainan dan mereka pulang dengan membawa kekalahan. Memainkan Saka sebagai back kiri sebenarnya pernah dilakukan oleh Arteta pada musim lalu dimana pada saat itu Tierney cederang. Namun pada saat itu, Saka gagal maksimal di posisi itu. Ada pepatah dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa suatu hal bodoh apabila kita mengharapkan hasil yang berbeda namun dengan tindakan yang sama. Dan hal tersebutlah yang dilakukan Arteta yaitu mengulangi kesalahan yang sama dengan menempatkan Saka di kiri. Memang mengherankan Arteta lebih memilih Saka sebagai back kiri ketimbang Nuno Tavares. Ditambah lagi, sebenarnya Arteta bisa juga menempatkan Cedric sebagai back kiri kemudian sisi kanan Ben White dan back sentral diisi Gabriel dengan Rob Holding. Mikel Arteta sekarang bersikeras bahwa keputusan tak bisa untuk memainkan Saka sebagai back kiri masuk akal baginya sebelum kick off. Ya, terutama cara saya pikir Brankton akan bermain dan ruang yang ingin kami serang sangat cocok untuk memainkan Emil Smith Rowe di posisi lini tengah. Ujar Arteta menjelaskan keputusannya memindahkan Saka ke back kiri terutama karena kami berpikir bahwa ruang akan ada di sana juga untuk granit digunakan. Yang memang benar, tetapi kami tidak menggunakannya. Setelah pertandingan, ketika Anda kalah keputusan yang Anda buat harus Anda tulis sebelum pertandingan setelah terlambat. Memang, di atas kertas, memainkan Saka di kiri terlihat bagus, tetapi dalam prakteknya tidak berhasil. Pemain Internasional Swiss itu tertangkap keluar dari posisi untuk gol pertama yang dicetak Brankton dan ketika Arsenal berjuang untuk memecah kebuntuan mereka, posisi Saka malah membuat kacau. Nah, sahabat pro-roki, kalau menurut kalian gimana penambatan Saka di back kiri ini? Yuk, diskusi di kolom komentar. Sahabat pro-roki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!